Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rohit Muslim Story yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Baiklah di momen kali ini kita akan mengupas tuntas Kisah diantara iblis dan sebuah tempat di lautan Yang dinamakan segitiga bermuda Dan apakah memang benar sehingga sana iblis itu berada di segitiga bermuda Seperti yang disangkakan oleh kebanyakan orang Dan bahkan ada pula yang bilang Bahwasannya dajjal akan keluar dari tempat yang dinamakan segitiga bermuda ini Dan akan menebar fitnah selama 40 hari di muka bumi Sobat-sobatku seiman Tonton video ini sampai akhir hingga tidak terjadi kekeliruan dan salah paham Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang segitiga bermuda dan istana iblis Ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis Dan hadis ini dikeluarkan oleh para ulama ahli hadis Di antaranya al-imam muslim meriwayatkan dari hadis abdullah ibn umar Tentang cerita yang sangat masyur di jaman nabi sallallahu alaihi wasallam Cerita tentang ibn soyad jadi kisahnya seperti ini Pada suatu hari Umar bin hotob dan nabi sallallahu alaihi wasallam hendak pergi melihat ibn soyad Yang kabarnya sampai kepada rasulullah dan sahabat ciri-cirinya persis seperti dajjal Lalu bergegaslah rasul dan beberapa sahabatnya ini untuk pergi mengintip-intip ibn soyad Sampai-sampai nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengintai ibn soyad bersembunyi dari pohon ke satu pohon lainnya Sampai akhirnya rasulullah ketika itu ketahuan Dan berhadapan dengan ibn soyad pada waktu itu ibn soyad ini masih kecil Kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibn soyad ini Maukah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah Lalu ibn soyad kecil ini memandang ke arah rasul Dan berkata aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf Lalu tiba-tiba ibn soyad membalikkan pertanyaan rasul Dan ia pun mengatakan Apakah engkau mau bersaksi bahwa saya ini juga utusan Allah Maka nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut Lalu rasulullah pun berkata Aku hanya beriman kepada Allah dan rasulnya Lalu setelah mendengar perbincangan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya hal lain kepada ibn soyad ini Karena dilihatnya dari mulut ibn soyad ini berkomat kamit Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Wahai ibn soyad Apa yang kau lihat? Lalu ibn soyad pun berkata Aku melihat ada singgah sana di atas air Maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Itulah singgah sana iblis yang ada di atas lautan Dan nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi Lalu apa lagi yang kau lihat? Ibn soyad pun menjawab Aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta Maka nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan obrolan dan pergi meninggalkannya Dalam riwayat lain ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibn soyad ini Sesungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku Maka apakah itu? Tanya nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibn soyad kecil Tapi ketika itu ibn soyad tidak bisa menebak kalimat Apa yang ada di dalam hati nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada ibn soyad Engkau tidak mungkin melampaui batas dari takdirmu Lantas Umar bin Hotob pun terpancing amarahnya Kemudian mencabut pedangnya dan berkata kepada rasul Serahkanlah anak ini kepadaku Maka akan kupenggal lehernya Lalu nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar Kalaulah anak ini memang dajjal Kau tidak akan sanggup membunuhnya Makan tetapi Kalau dia bukan dajjal Tidak ada kebaikan dari membunuhnya Maka tinggalkanlah dia Dari hadis ini Jadi menimbulkan argumen yang tersebar sekarang-sekarang ini Bahwasanya Jangan-jangan singgah sana iblis itu ada di segitiga bermuda Dan segitiga bermuda terletak di antara wilayah Perbatasan pulau bermuda Puerto Rico dan Miami Dan seperti kita ketahui Bagaimana kisah-kisah janggal yang terjadi di sana Ada banyak kapal dan pesawat Yang jatuh di sana dan sulit untuk diidentifikasi bangkainya Rumor inilah yang selalu saja Sering dikait-kaitkan orang Bahwasanya singgah sana iblis itu ada di sana Oleh karena itu Sering terjadi kecelakaan besar di laut tersebut Apalagi dikuatkan lagi tentang singgah sana iblis ini Dengan munculnya sebuah buku yang dikarang oleh Sheikh Muhammad Isha Dawud dari Mesir Bahwa Kawasan bermuda adalah kawasan jin Dan dari situlah akan muncul dajjal ketika di akhir zaman Sehingga Banyak orang-orang membaca buku ini Dan percaya bahwa yang dikatakan buku ini benar Perlu diketahui sobat-sobat kusiman Bahwa Buku ini ditulis berdasarkan dialog dengan jin muslim Jin ini berkata Dari segitiga bermudalah dajjal akan muncul di akhir zaman Padahal Baginda Nabi sudah bilang Dajjal akan muncul Di daerah yang bernama kurosan Atau yang sekarang terletak di negeri Iran Nah Ini jadi sangat membingungkan Sebenarnya Akan muncul di segitiga bermuda Atau di kurosan Tentunya Sebagai umat muslim Kita harus tetap meyakini Bahwa dajjal akan muncul di kurosan Seperti apa yang Baginda Nabi katakan Karena Sabda Nabi tidak pernah salah Karena bersumber dari Allah SWT Kita tidak boleh terkecoh Dengan argumen segitiga bermuda ini Karena akan menjadi masalah besar Apabila terlampau percaya Dengan apapun yang dikatakan oleh jin Sebagaimana Buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Dawud ini Dan dari buku inilah sebenarnya Yang mengisyaratkan Opini-opini Berkembang di masyarakat Jangan-jangan Istana Iblis itu Ada di segitiga bermuda Karena banyaknya Peristiwa-peristiwa aneh Yang ada di sana Dan menurut percakapan Antara Rasul dan Ibnu Soed kecil Timbulah pertanyaan Mengapa Iblis Membuat singgah sana Di atas air Sebelumnya kita tahu Apa tujuannya Iblis itu Membuat istana di atas air Tentunya kita tahu Bahwa Allah SWT Berada di Ars Kita pernah membahas ini Di video sebelumnya Singkatnya Ars itu adalah Singgah sana Allah Berupa lautan Yang sangat amat luas Di atas langit sana Dan inilah Yang menjadikan Iblis Membuat singgah sananya Di atas lautan juga Tapi di atas lautan dunia Karena Iblis Ingin seperti Allah SWT Inilah sifat sombongnya Ia ingin menyamai Allah SWT Kembali ke pertanyaan di awal Apakah benar Segitiga bermuda Adalah lokasi tempatnya Istana Iblis Sehingga menyebabkan Celakanya pesawat Dan kapal Yang lewat di sana Sobat-sobatku seiman Menentukan tempat Atau titik Dimana tempatnya Persis istana Iblis ini Tentunya tidak bisa Dan kita hanya bisa Mengandai-ngandai saja Karena tak ada hadis Yang memperinci Sampai ke arah situ Nabi SAW Hanya memberikan Kisih-kisihnya saja Bahwasannya Istana Iblis Ada di atas air Atau lautan Entah lautan yang mana Sampai saat ini Masih belum tahu Persis lokasinya dimana Wa'umlahu'alam Bisoab Hanya Allah yang mengetahuinya Jadi itulah Kisah tentang Segitiga bermuda Dan istana Iblis Semoga kisah kali ini Dapat memberikan kita Semua pelajaran Dan manfaat Sampai jumpa Di kisah-kisah seru Dan penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax